P.T. Freeport Indonesia atau PTFI berencana keberatan atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 71 Tahun 2023 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bayi keluar dan tarif bayi keluar yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam aturan tersebut, izin usaha pertambangan khusus atau IUPK pada 2018 milik PTFI terdampak. PMK tersebut berisi penentuan tarif bayi keluar ditentukan dari progres pembangunan pemurnian atau smelter. Padahal, dalam ketentuan IUPK 2018, PTFI mendapatkan bebas bayi keluar karena pembangunan smelter mereka melebihi 50%. Dalam IUPK PTFI, bayi keluar ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada tahun 2018 yang mengatur bahwa tidak ada bayi keluar yang disyaratkan setelah progres smelter mencapai 50%. Bunyi dari laporan kinerja dan operasional Freeport McMorren, kuartal ke-2 2023, dikutip selasa 8 Agustus 2023. Menanggapi rencana tersebut, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mempersilahkan PTFI untuk keberatan. Menurutnya, PTFI harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah tanpa terkecuali dan disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Namanya juga kebijakan pemerintah yang harus diikuti, ujar Erlangga di Jakarta, Senin 7 Agustus 2023. Dalam laporan keuangan Freeport pada kuartal ke-2 2023, tercatat volume penjualan tembaga konsentrat berada di angka 386 juta pond. Dengan angka ini, Freeport akan mengurangi kredit kas bersih unit PTFI sebesar 0,19 dolar per pond tembaga untuk tahun 2023. Masalah aturan dan biaya ekspor bukan kali ini saja mendapatkan protes dari pelaku usaha. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Batu Barah Indonesia atau APBI juga memprotes tentang aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 dan PMK nomor 73 tahun 2023. Dalam PP nomor 36 tahun 2023 tertulis, eksportir memiliki kewajiban untuk menempatkan DHA minimal 3 bulan dengan nilai paling kecil 30% dari total nilai ekspor. Kondisi ini dikhawatirkan APBI membanding keuangan perusahaan terlebih dengan kondisi harga batu barah yang tengah turun. Aturan tersebut tentu akan menyeluruhkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih marjin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30%, maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional, kata Ketua Umum APBI Pandu Syahrir melalui pernyataan tertulisnya selasa 25 Juli 2023. Terima kasih telah menonton!